Dari hasil pendataan sementara, tercatat 1.853 tenaga kesehatan atau nakes di Kabupaten Batanghari yang didaftarkan untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Namun berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh pihak Provinsi Jambi pada tahapan awal ini, hanya 1.350 orang nakes di Batanghari yang nantinya akan diberikan vaksin. Jurubicara Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Batanghari, Dr. L. Vieni menyebutkan, Jumlah tersebut terdiri dari 575 perawat dan 472 bidan yang tersebar di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, selebihnya yakni dokter umum dan spesialis maupun tenaga kesehatan lainnya. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat, program vaksinasi COVID-19 ini akan dilaksanakan secara serentak di setiap daerah yang direncanakan mulai 14 Januari 2021 nanti. Sebelum diberikan suntik vaksin, para tenaga kesehatan nantinya juga akan dilakukan screening terlebih dahulu. Namun jika nantinya terdapat tenaga kesehatan yang pernah terinfeksi COVID-19, maka mereka tidak lagi diharuskan untuk disuntik vaksin. Sesuai dengan alokasi yang sudah diberikan vaksin ke Jambi, maka untuk Kabupaten Batanghari, untuk tahap satu ini, tenaga kesehatan kita yang akan divaksinasi itu total jumlahnya 1.350. Kalau jadwal dari pusat, pada tanggal 13 itu secara simbolis itu dimulai secara nasional, itu dengan penyuntikan presiden, kemudian tanggal 14 itu sudah mulai di daerah-daerah.